Ini katanya udah legend dan... Dari jaman orang tua sampai sekarang mereka Dari jaman orang tua? Iya Ini generasi kelima? Iya Oh ke-6 Genasinya bebas nambah Sekarang babi yang berapa? 8-5 8-5 Udah makin boleh-boleh nih lidah gua nih Nah kaki Uh kikilnya gua suka banget Yo Mameen Balik lagi sama gua Next Carlos di Aslinya kuliner lokal bareng Te Botol Sosro Wuuu Diem dulu ya Iya om Anjay Gua lagi kulineran di Jakarta Pusat Dan ini tepatnya gua di Jalan Tanah Tinggi Kawasan Johar Baru Buat cobain salah satu kuliner legend Yaitu Soto Tangker Tanah Tinggi Ini katanya udah legend dan... Kayak jualan di area pergudangan gitu ya Gak mirip tempat makan ya Lebih mirip gudang kan Gak lupa nih gua bawa yang selalu nemenin gua ya Te Botol Sosro Tawar men Ini tuh gak pake gula dan gak pake pemanis buatan Jadi segernya pas Mantap Sekarang kita langsung aja ke dalem ya Buat nyobain Soto Tangkar Legend ini Let's go Uh masih pake kayu Halo pak Oh Kenalan dulu dong saya Next Pak Turang Makan Oh iya saya juga ini Dengan siapa pak? Mas Jun Mas Jun Oh yang maunya dipanggil Mas Mas Jun Mas Jun Perut kosong Nyari bunyinya Iya Jadi perut saya lagi kosong nih Iya Bang Jun Soto Tangkar Apa namanya? Gak ada Ini Soto Tangkar Tanah Tinggi aja gitu Dan ini maaf nih Ini kelihatannya malah kayak gudang Iya betul 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 Loh kok iya? Atau dulunya bengkel? Ini bakas bengkel Oh pantes Pantesan Pantesan gitu Iya gak apa-apa sambil nyatinanya pak Bang Jun saya lihat ini Dari tadi sibuk banget sendirian Kenapa? Gak ada karyawan atau Satu ini ada cuma berdua Ada satu lagi Cuma lagi gak masuk Ada karyawan lagi gak masuk? Iya satu Satu Karena emang dari dahulu Ya ini Berdua ini Berdua ini Karena dari zaman orang tua Sampai sedarang mereka Dari zaman orang tua? Iya Ini berarti udah berapa generasi? Bapak ini dia kalau ngasih dari generasi gue Tiga Oh enggak bukan Bapaknya Bukan Saya bukan nanya Bapaknya Generasinya Maksud saya nanya ini udah berapa generasi Gak sopan dong Maksud saya ini Oh ini Soto tangkarnya ada berapa generasi? Kelima kayaknya Ini generasi kelima? Iya Oh ke enam Oh ke enam itu waktunya Oke Tunggu Gak apa? Kalau generasi ke enam Berarti Bang Jun Bapaknya Kakeknya Kakek buyut Itu baru empat generasi loh Buyut itu paling pertama kali bukan Oh paling pertamaan buyut Oh iya Empat-empat generasi Eneng tuh kakeknya kakek buyut Kakeknya kakek buyut Itu udah gak mungkin lah Itu udah di seribu laparatusan itu Pak Dulu masa aja Iya gak Gak mungkin kan Dan dari dulu di tangga tinggi Dari dulu dari tangga tinggi Oh ini udah lama banget Resepnya turun-temurun semua Turun-temurun Wah Ini Waktu udah legendaris banget dong Harusnya Buka dari jam berapa? Buka dari jam 9 Sampai jam 4 sore Sampai jam 4 sore Kalau belum habis Karena jam 3 habis ya Dan itu Oh kadang jam 3 habis Nah saya pengen tanya Ini menunya apa aja? Menunya Soto tangkar Sama sate daging sapi Dan itu saya lihat ada Bakar-bakarannya Berarti dibakar dulu Dibakar dulu Soto tangkarnya juga Dagingnya dibakar dulu Enggak Langsung udah masuk sini Enggak ada dibakar Nanti saya mau bikin satu menu baru Iya Sate kuah Oh sate kuah Sate kuah Eh sate daging itu Dibakar sampai sedikit gosong Dikasih kuah dia Nah saya mau kayak begitu Nanti saya bikin menu sedikit Oh udah ada yang request juga ya? Ada seperti itu Seperti itu juga dari dahulu Dari dulu juga ada Sate kuah namanya Sate kuah namanya Ya udah saya soto tangkar satu sama sate kuahnya satu Ada paru Biasa paru goreng dipakai untuk dimana? Dicampur soto Langsung dicampur soto Iya Berarti ada tiga Soto tangkar yang ada yang pakai paru Sama sate kuah Sate kuah Di sini si porci harganya berapa? Nasi soto kita 35 ribu Nasinya berapa senambah Uyuh Nasi bebas tambah Bener Betul Dagingnya Dagingnya nggak Oh nggak Ya nasinya bebas tambah 34 ribu Sate kuah Sate kuah Satu porsinya 60 ribu Dengan nasinya 65 ribu Lalu yang pakai paru goreng Sama 30 ribu juga Sama nasi 35 ribu Oh iya Saya dengar tadi dari Bang Jun katanya Babeh udah Dari zaman bapaknya Udah ikut Dari kakek Dari kakek Dari kakek Dari kakek Sekarang Babeh gimana berapa? 85 85 Berarti dari bujang? Dari bujang Dari bujang Dari tahun 60 ya pokoknya Kalau dulu kan Sebentar loh Saya taruhin dulu Ini udah matang cuanya nih Masih sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga Bapak sampai disitu Amin Amin Sampai disitu Harus bisa lebih Jangan bisa kurang Wah gitu Rahsianya Ya rahsianya sih mudah aja Apa? Harus sabar Sabar Apa adanya kita makan ya Apa adanya Jangan sering-sering makan santan Oh sering-sering makan santan Kalau kakek santan kan ada emang mengandung Banyak emang ya Kolesterol ya Ya Terus kalau ini Pikiran Harus jangan stres ya Nah Kalau pikiran Ya punya nggak punya Kita harus bawa Gak punya kota bahasa sekarang Enjoy aja lah Dengar gak? Dengar gak? B Makasih banyak ya Sehat terus ya B Amin Mudah-mudahan Ya doakan Terlalu tenang ya B Jangan lupa Istri harus dua Jangan Allah istri Istri harus dua Harus dua Istri kok dua Iya Jadi kalau pulang ke rumah yang gua Makannya sama apa Nanti besok kita pulang ke rumah yang gua Makannya sama apa Iya dong Sekarang saya tahu kenapa Babe 85 tahun Istrinya dua Tapi jangan dikutir Oh jangan Kalau gak bisa jangan Iya Susah itu B Susah Tapi silahkan Saya makan dulu Silahkan Keburu dingin B Jangan Ini gua pesen tiga-tiganya nih Ini sate kuah dia bilang ya Ini yang orisinil Gak pakai paru Dan ini yang paru nih Oke Gue udah berdoa Ini kita sekarang Siap Buat makan Gue kuahin dulu Biar nasinya berkuah Jadi nikmat Nyeruput cuy Makan cuy Ini soto tangkarnya Kuahnya Agak beda nih Ini kayak Aku tanya ada pakai udang kering gak Bener ya Wah kerasa soalnya Ini sedikit beda nih soto tangkir disini Kuahnya itu Yang beda itu Disini tuh Ada udang keringnya Atau ebi Tapi Komposisinya Gak banyak Makanya jadi dia hanya Kayak samar-samar gitu Nah itu yang bikin beda kuahnya Tadi gua udah konfirmasi juga Bener gak anda ini Ada katanya Udah Udah makin Boleh-boleh nih lidah gua nih Dagingnya juga semuanya empuk Dan disini pakai santan Tapi enggak yang tebal banget Sampai kuahnya tuh Kental gitu Jadi aman Sekarang gua mau nyoba ininya ya Sate kuahnya Nah dagingnya merah ya Jadi dagingnya itu udah dimarinasi Makanya warnanya merah Kita coba rasanya Makan cuy Mantep Dagingnya ini daging Daging manis Daging sapi Dagingnya itu udah dimarinasi Dan makannya sedikit pedas Dan warnanya tadi warna merah itu karena Cabe Cabe Mantep-mantep Di meja ada cabe Ada cuka Garam juga ada Uh kikilnya gua suka banget Ini kikilnya nih Bersih Dan enak banget Kenyal Nggak susah makannya Ntar gua mau coba parunya juga Dan ini parunya digoreng dulu Makan cuy Ini paru gorengnya nggak digoreng yang sampai kering banget Jadi masih bertekstur Dan aromanya masih khas Paru banget Biar makin nikmat di meja ada pink Udah Ini gua coba Pake pink Ini pinknya kalo misalnya nggak pahit Kalo pinknya yang agak-agak tawar gitu Lebih plain Lebih manis dikit Gua mau racik tapi begini aja udah enak sih soalnya Aduh Udah lanjut lah Ini dagingnya banyak banget ya Karena satenya 10 tusuk Worth it lah ya Harganya 60 ribu kalo lo nggak pake nasi Kalo lo pake nasi 65 Tapi sepuasnya Tapi memang dia rasa satenya lebih unggul sendiri Jadi kayak nggak ngeblend sama si kuahnya Yang sotetangkar Daging-dagingnya semua ngeblend tuh Sama kuahnya Karena satenya dia Bumbu marinasinya beda Jadi dia sendiri Nah aku hanya makan Kalo udah abis makanan-makanan bersantan kayak gini nih Emang paling pas minum teh botol sostrol yang tawar Biar rasanya tuh nggak terlalu berat tuh Es batu bung Ini tuh perpaduan teh dan juga melati asli Nggak pake gula ataupun pemanis buatan Jadi bikin plong tenggorokan Mantap Karena apapun makanannya Minumnya teh botol sostrol Bang Jun thank you Udah boleh diliput tempatnya Oke sama-sama Mudah-mudahan Video saya baru saja ya Amin-amin Bisa bermanfaat Amin Terima kasih banyak Salam buat semuanya Oke Kita balik ya men ya Oke mamen Thank you udah nonton episode kali ini Sampai ketemu lagi di video gue Bareng aslinya kuliner lokal Bareng teh botol sostrol lainnya Daaah Ciao Bang Jun ini saya liat sibuk banget dari tadi boleh ya Aduh Iya buka pak Baru mau ngomong sibuk Jadi disini lu ambil sendiri ya piringnya Makanya tadi pantusan gue kaget Orang yang dateng disini Makan kok Makan langsung ngambil piringnya Makan ngambil nasi Ternyata ngambil sendiri disini Mamen saya Kita penggemarnya Pat Carlos Aduh Bu emang baso mana bu naik harga bu Aduh dimana sih yang dimana ya itu Baso Kata ibu Basonya abis gue datengin jadi mahal Enggak loh Itu emang harga daging lagi naik Enggak Kagak tadinya 15 Terus itu yang bilang sih Pelanggannya sendiri Ini gara-gara masuk TV Nih jadi harganya Oh masuk TV bukan langsung gitu Oh iya masuk kamu Orang itu serbanya kamu kok Tidak Tidak Tidak